Halo boloh tak kasih info, kali ini ada seorang Habib dalam ceramahnya dia mengatakan Wahe para istri jadilah pelacur suamimu, itu sabda Nabi kata Habib ini Nggak usah panjang-panjang, nggak usah lebar-lebar nanti bisa kemana-mana Langsung aja kita putar videonya Nabi s.a.w. mengatakan, hey para istri jadilah kalian pelacur suami kalian Uy, pelacur Ibu Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kamu mengatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Bahwa istri-istri kalian itu seperti pelacur, pelacurnya sang suami Ya, jelasnya begitu Apa beneriku? Yang namanya pelacur itu siapa saja boleh Ya, kalau istri-istri diibarkan seperti pelacur Itu ya kurang pas, bahkan tidak pas Itu omongannya PKI, semacam itu omongannya PKI Bahasanya pun juga tidak dibenarkan Ya Omongan PKI Itu Habib Sopo Bicara tidak dilaras dengan baik Bicara tidak dilaras dengan baik Selalu mengatasnamakan Rasulullah Tapi berbicaranya tidak mencerminkan akhlak yang baik Kalau bisa dikatakan seperti pelacur Pelacurnya suami Ya, saya ngerti maksudnya Tapi kata-kata pelacur itu tidak baik Yang namanya pelacur itu tidak baik Itu gimana itu? Wahai mu'i, mu'i itu gimana mu'i? Menangani semacam ini gimana? Eh, orang yang ngerti ini dalil-dalil itu loh Ini HBPKI kalau ini Ngomongannya kalau ini Ngurusak umat ini Ngurusak umat Hai, mu'i, canggap mu'i itu menengah ini Hai, itu orang NO Hai, NO, Muhammadiyah Nah, Datul Ulama Muhammadiyah dan organisasi Islam yang lainnya Kau bawa kemana ini, Indonesia ini? Arahnya mau kau bawa kemana? Kalau KBKB yang semacam itu kau biarkan Itu jelas tidak benar Bahasanya pun tidak dibenarkan Selalu tendensinya mengatasnamakan Rasulullah Tetapi Jelas tidak benar Sekali lagi Hai, mu'i, kenapa kamu diam saja? Apa nunggu laporan? Hah? Apa nunggu laporan dari masyarakat? Apa nunggu Kesuhi masyarakat? Kok diam saja? Hai, pemerintah Tolong ini dibenahi Karena ini menyangkut umat Menyangkut umat Menyangkut perkembangan umat Kedepan Indonesia mau dibawa kemana itu Kalau bicara-bicara semacam ini dibiarkan Sekali lagi Jangan berlagak seperti buta matamu Ya Tata pria letra yang ada Dan itu harus kita tangani dengan serius Habib gemblung itu Itu jelas merusak Ini orang kediri Jelas Tidak senang dengan omongan-omongan para khabib yang semacam itu Sampaihan habib Saya tidak ngurus Sampaihan ikut turunannya Njeng Nabi Apa turunannya Kafir Apa turunannya Setan Apa iblis Apa Yahudi Saya tidak urus Saya tidak urus Dan tidak saya permasalahkan Aku Dewi Ini turunannya Kalau jelas Tapi Ketika Sampaihan bicara di tanah Indonesia dengan semena-mena Maka walaupun sampai itu turunan Nabi akan saya lawan Akan saya lawan Sekali lagi Wahai pemerintah Wahai mu'i Wahai Nahdlatul ulama Wahai mu'khafadzah dan sebagainya Ojo menengah yang kemu Itu Diluruskan itu Oke Kiwong Kediri Assalamualaikum Kau sering dengarkan Habib-Habib itu ceramah Dia tidak mengawinkan Tidak mengizinkan Anak perempuannya Kawin dengan Ahwal pribumi Demi menjaga Kemurnian darah Habib kan Ya kan Tapi tidak selamanya Begitu Dalam taktiknya Mereka Membolehkan Mengawinkan Anak perempuannya Dengan Ahwal Tetapi Ahwal itu harus Yang Apa namanya Bangsawan Contohnya Dalam rangka Untuk Apa namanya Merebut kekuasaan Contohnya di Banten Sultan Sultan Banten Itu salah satunya Siapa namanya Itu kemudian Dikawinkan Dengan anak Perempuannya Habib Nah Dengan harapan Nanti keturunannya Atau Si Saripah itu Kudita terhadap Rajanya Gitu Juga demikian Yang terjadi Di Siak Kemudian Yang terjadi Di Pontianak Yang anak Turunannya itu Kemudian Sultan Hamid II Itu sama Jadi mereka Dikawin Raja Nusantaranya Dikawinkan Dengan Saripah Nah Kemudian Anak turunannya Kudita Itu Itu juga Terjadi sekarang Tapi bukan Raja Sasarannya Adalah Tokoh Masyarakat Misalkan Ustad Ustad Kondang Disuruh Kawin Dengan Saripah Nah Nanti Kalau terjadi Kisruh Gitu ya Nasab Seperti Sekarang ini Ketahuan Bahwa mereka itu Palsu Maka dia akan Dibela oleh Ustad Tersebut Jadi Licik Kali yang Namanya Habib Itu Oke Jadi Tak ulangi Mereka itu Gak boleh Tidak Mengizinkan Anak Perempuannya Kawin dengan Ahwal Tapi Ahwal Kiri Gitu Nah Kalau yang Kalau Raja Gitu Gak apa-apa Dikawinkan Juga Maksudnya Agar Untuk Merebut Kekuasaan Gitu Gitu Terus Kalau yang Sekarang Ya juga Boleh Kepada Tokoh Atau Ulama Gitu Agar Mereka Si ulama Tersebut Setelah Kawin Dengan Saripah Kemudian Membela Baalawi Contohnya Sekarang Kan Ada Ustadz Yang Membela Baalawi Gitu Jadi Begitu Licek Mereka Itu Bangsa Ku yang Membanggakan Relakah Negerimu Terpecah Belah Bangsa Mana Yang Kamu Banggakan Bung Apakah Bangsa Yaman Oke Silahkan Apakah Kota Tarim Oke Silahkan Silahkan Banggakan Jadi Kalau Membanggakan Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu Saya Tidak Yakin Memang Di depan Masa Orang Banyak Begitu Menggebu Seolah Itu Cinta NKRI Tapi Di balik Itu Sepak Terjanya Itu Benar Benar Menipu Pemalsuan Makam Klaim Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama Klaim Terhadap Nasab Seorang Pejuang Pejuang Kemerdekar Republik Indonesia Diakui Itu Adalah Orang Balawi Pahlawan Pahlawan Nasional Itu Karena Orang Balawi Nah Itu Kan Membuktikan Bahwa Cintanya NKRI Itu Kalau Diluar Saja Di Hatinya Itu Kapan Saya Berkuasa Di NKRI Kapan Indonesia Menjadi Negara Ataupun Milik Awliak Tarim Itu Kan Salah Satu Cita-citanya Berkuasa Di Indonesia Jadi Kalau Membanggakan Indonesia Itu Kok Saya Ya Kelihatan Lucunya Kalau Begitu Tidak